Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Sapa Kampus bersama saya, Farah Fauzia. Seperti biasa, Sapa Kampus selalu menyajikan berita hangat yang dikemas secara kritis dengan mengundang narasumber yang terpercaya. Traveling merupakan salah satu cara untuk melepas stres, tak terkecuali dengan mahasiswa yang membutuhkan kegiatan untuk menghilangkan penat, dikarenakan segudang tugas kuliah. Pada edisi kali ini, Sapa Kampus akan membahas mengenai para mahasiswa berita yang sering melakukan traveling. Tapi sebelum itu, yuk kita tonton dulu video tentang rekomendasi tempat wisata yang ada di Banten. Halo Sobat Kampus, pernah nggak sih ngerasa penat dengan kegiatan kuliah, capek dengan tugas, dan pengen banget berlibur? Nah, Sapa Kampus punya rekomendasi destinasi wisata yang wajib banget Sobat Kampus kunjungi loh. Eits, nggak perlu khawatir. Semua destinasi wisatanya ada di Banten. Yuk langsung ke yang pertama. Kita punya yang pertama, Tanjung Lesung. Tanjung Lesung merupakan tempat yang dikenal terbaik dalam menawarkan area surfing, spot berenang yang tenang, juga terumbu karang yang indah dan pasir putih. Di Tanjung Lesung, Sobat Kampus akan mendapatkan pemandangan yang indah, mulai dari keindahan pantai, terumbu karang, lora, fauna, krakatau, serta kebudayaan asli dari masyarakat sekitar. Tak lupa juga, Tanjung Lesung telah memiliki berbagai fasilitas yang pastinya berkelas. Juga lokasi yang jauh dari polusi serta ketenangan alam membuat Tanjung Lesung menjadi tempat yang sempurna untuk melepas kepenatan setelah seminggu beraktifitas. Lalu yang kedua ada Telaga Biru. Telaga cantik ini berada di Kampung Cigaru, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan namanya, warna air Telaga Biru ini benar-benar biru loh, Sobat Kampus. Tapi, air Telaga ini tidak selalu berwarna biru. Kadang warna airnya akan menjadi kekuningan hingga bening. Tempat ini bukanlah danau alami, melainkan bekas galian pasir yang sudah tidak lagi beroperasi. Lubang bekas galian dengan kedalaman belasan meter tersebut kemudian terisi air hujan hingga menjadi telaga. Tempat ini ramai dikunjungi karena tempatnya cocok untuk spot foto dan tidak dikenakan biaya masuk yang menjadikan tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit banyak orang. Yang ketiga ada Taman Bunga Kampung Jambu. Selain pantai, Banten juga punya loh wisata lain yang tidak kalah indahnya, seperti Taman Bunga Kampung Jambu. Tempat wisata ini merupakan suatu taman dengan berbagai tanaman indah yang terletak di Kampung Sukasari, Kecamatan Kadurejo, Kabupaten Pandegang. Di sini, Sobat Kampus bisa melihat ratusan bunga yang bermekaran dan ditata layaknya kebun di Eropa. Sebenarnya, taman ini bukan tempat wisata loh Sobat Kampus. Lahan tersebut sebetulnya digunakan untuk kepentingan cocok tanam. Tetapi, jika Sobat Kampus ingin berfoto di antara bunga-bunga yang bermekaran, Sobat Kampus diwajibkan membeli produk tanaman di taman tersebut. Harganya dipatok dari Rp 7.000 hingga Rp 20.000. Selain suvenir berupa bunga, ada juga buah jambu, labu madu, juga kacang yang bisa dipetik dan dibeli sendiri. Selanjutnya ada Tebing Koja. Tebing Koja dikenal juga dengan sebutan kandang Godzilla. Tebing Koja merupakan lahan bekas tambang pasir yang sudah tidak aktif lagi. Akibat proses penambangan pasir, tempat ini menyisakan tebing-tebing kapur yang menjulang secara acak dan terlihat contik. Selain itu, bagian dasar dari Tebing Koja ini berisi air berwarna kehijauan yang berasal dari air hujan yang menambah keindahannya. Buat Sobat Kampus yang mau ke Tebing Koja, kalian bisa langsung ke Kampung Koja, Desa Cikuya, Kecamatan Soler, Kabupaten Tangerang. Dengan harga tiket hanya Rp 3.000 saja, Sobat Kampus sudah bisa menikmati keindahan sekaligus mendapat spot foto yang pastinya bagus banget loh. Yang terakhir nih Sobat Kampus, ada Pulau Sangiang. Pulau Sangiang adalah satu dari beberapa pulau di ujung barat Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan perairan Sumatera. Pulau ini berada di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Dengan ulas 700 hektare, pulau ini menyimpan berbagai pesona keindahan yang luar biasa. Banyak pengunjung yang rela trekking ke atas bukit, demi menikmati panorama yang indah. Selain itu, pengunjung juga bisa snorkeling dan freediving loh. Tetapi, tidak banyak orang tahu mengenai keberadaan Pulau Sangiang. Karena itu, pulau ini sepi pengunjung. Juga, jangan berharap pulau ini memiliki fasilitas mewah ya Sobat Kampus. Di sini hanya ada bangunan polisi hutan dan TNI AL. Jadi, kedua bangunan ini kerap menjadi tempat pengunjung untuk menginap sekaligus beristirahat. Gimana? Tertarik buat mendatangi salah satu tempat wisatanya? Atau, Sobat Kampus pernah ke tempat wisata-wisata yang lain? Yuk, komen di bawah, ceritain pengalamannya. Nah, Sobat Kampus, bagaimana? Bagus-bagus kan? Ternyata, Banten juga gak kalah keren loh soal destinasi wisatanya. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama lagi, kini telah hadir nanas berkita di sini. Ada Nurul dari jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan Dede Al-Fiana dari jurusan manajemen. Halo, Kak, apa khabarnya hari ini? Halo, Dede Al-Fiana dari ini. Ada kesibukan apa? Kuliah. Kuliah aja? Iya. Untuk saat ini kuliah. Nah, dengar-dengar kalian kan hobi banget ya sama traveling? Iya. Nah, kenapa sih kalian itu suka hobi banget sama traveling? Kalau... Eh, jangan dijawab dulu. Nah, buat Sobat Kampus yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kampus. Sampai jumpa.